Sudah menghidupi lebih dari 60 anak asuh, pernah menjadi pengemudi ojek, membuka toko kelontong, juga mengajar di beberapa sekolah. Semua dijalani, Brigadier Rohmat, dengan suka hati demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah hadir di studio Newsline Metro TV? Ya, kita undang saja Rasra Gunawan dan juga Pak Rohmat. Nanti kita akan berkenalan lebih lengkap dengan keduanya Pak Rohmat. Terima kasih. Siap Pak Rasra, pimpinan yang berkesempatan hadir di Jakarta. Boleh kita biar lebih santai duduk di sebelah sebuah? Munggu, munggu, munggu di sebelah sini. Terima kasih loh sudah hadir di Newsline. Pak Rohmat di sebelah sini, Pak Rasra silahkan. Gak apa-apa Pak, deket-deket saya gak akan gigit kok. Karena kabarnya, kabarnya Pak Rohmat galak. Galakan mana Pak Rohmat sama Widya? Pak katanya galak, benar Pak. Ya dalam hal positif aja kita. Pegas. Tegas, ya. Setelah ngomong-ngomongan soal tegas, ada yang perlu dipanggil sama yang tegas. Sama Kapolri, tadi Pak Rohmat dipanggil. Di Jakarta ini dipanggil sama Pak Tito. Pak, diapain tadi sama Pak Tito, Pak? Saya tadinya surpres sama Pak SDM. Jadi Pak Tito kan kebetulan di Medan beliau. Kita dipanggil sama Pak Karo SDM. Saya juga gak tahu dipanggil itu dalam hal apa. Tiba-tiba didadak, ceritanya didadak kemarin itu. Tertiba, tetiba ya. Ada apa Pak Rasra? Ada apa kalau tetibaan ini? Langsung dipanggil Pak Rohmat. Om Bes Polisi Rasra Gunawan, Anda adalah Karo SDM ya? Di Polda, Jawa Timur. Jadi Anda tahu persis personel Anda seperti apa? Mengapa harus sampai dipanggil Pak Tito tadi? Jadi begini, mengingat Brigadi Rohmat ini memang akhir-akhir ini menjadi buah bibir kita bersama. Karena yang bersangkutan memiliki niat, motivasi sendiri tanpa ada dorongan dari mana-mana. Beliau empati kepada masyarakat yang tentunya membantu masyarakat yang tidak mampu. Nah inilah yang menjadi suatu keinginan yang bersangkutan dalam hati. Dan ini salah satu program daripada pimpinan juga. Mendekatkan diri kepada masyarakat. Tentunya seperti itu. Mulai dari Pak Kapolda, Pak ASSDM, maupun Pak Kapori, demikian. Jadi Pak Kapoli menganggapnya ada sesuatu yang dijuantahkan oleh Pak Rohmat ini, diaplikasikan ya? Sesuai dengan misinya. Jadi dapat bonus nggak Pak? Itu pertanyaannya. Tadi dikasih apa gitu sahabat Tito? Ada reward apa Pak? Ada reward apa mungkin Pak? Bisa dikasih bocoran ke kita? Saya rasa nanti surprise lah. Seperti itu. Jadi Pak Rohmat pun akan surprise ya merasa rewardnya. Kita mundur-mundur sedikit lah flashback untuk Pak Rohmat ya. 7 atau 10 tahun yang lalu Pak sebenarnya? Mulai mengasuh anak-anak ini? 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun. Apa yang melatar belakang? Ya ketika saya melihat dunia pendidikan itu sangat mahal sekali. Orang pengen pinter aja. Susah. Susah, iya. Apalagi di dalam undang-undang kan sudah sangat jelas sekali tertera kan. Bahwa kehidupan anak bangsa itu tugas negara juga tugas kita. Sebagai polisi juga gitu. Polisi biar dikadekan masyarakat bagaimana lah. Kebetulan saya juga mendekati mereka itu kan dari sekolahan-sekolahan itu. Ingat nggak Pak anak pertama yang pertama kali akhirnya Bapak putuskan untuk Oke ini saya mau ngurus. Kamu harus pinter. Kamu harus sukses gitu. Siapa waktu itu pertama? Kalau pinter saya rasa itu bukan tekanan dari saya. Yang jelas ilmu yang bermanfaat aja yang saya ingin. Namanya pinter dan kemampuan seseorang kan nggak sama. Beda-beda. Anak siapa pertama kali anak yang waktu itu di IOMI Pak? Niketut. Niketut namanya. Usia berapa Pak waktu itu? Waktu itu usia 11 tahun. 11 tahun. Mereka sebenarnya usia sekolah. Tapi Bapak melihat mereka punya keinginan tapi tidak mampu secara ekonomi. Betul. Niketut ini pada saat itu bilang nggak cita-citanya mau jadi apa gitu? Tidak. Dia nggak ada gambaran kehidupan sama sekali. Tidak ada wawasan dia. Aku nanti besar itu mau jadi apa itu tidak ada. Jadi ketika sudah masuk ke lingkungan kami, di lingkungan rumah, kita kasih gambaran-gambaran tentang kehidupan. Jadi rata-rata 64 anak kasuh ini secara mayoritas Anda melihat datang tidak hanya dengan keterburukan ekonomi tapi sebenarnya sempat putus asa begitu untuk sekolah ya mereka Pak? Banyak dari bermacam-macam aspek yang saya dapatkan ada yang di rumah tangganya itu terjadi KDRT juga ada. Terus ada juga yang memang mereka itu tidak punya wawasan ke depan. Saya ini mau jadi apa toh besok? Nah kalau seluruh pemuda Indonesia itu demikian. Nggak ngerti mau jadi apa-apa. Negara ini mau diapakan. Semua pesimis gimana negara ini ya. Nah tapi akhirnya kok jadi bablas ya sebutannya. Jadi banyak gitu loh. Jadi 64 apakah ini juga dibantu? Dari teman-teman di kepolisian atau mungkin sekarang atasannya melihat oh ini kayaknya ada sebuah gerakan yuk kita sama-sama bantu yuk. 44 sampai ngojek. Terus apa lagi tadi dia bilang? Toko kelontong, ngajar juga. Semua deh. Pertama saya tidak pernah waro-waro bahasa jauhnya waro-waro mengumumkan di kantor. Bahkan ketika ada tamu pun mengunjungi kantor waktu sebelum rame di media itu. Tidak tahu. Teman-teman saya di kantor tidak tahu kalau aktivitas saya di rumah mengasuh anak-anak itu. Memang sengaja kita bekerja di dalam sunyi. Bekerja di dalam sunyi. Eh Rifai cuma sebentar kita konfirmasi dulu langsung sama atasannya Pak Rastra. Pertama kali tahu emang kapan Pak? Ini udah 10 tahun loh Pak berjalan. Karena begini, beliau ini memang tidak mau dipublikasikan. Artinya apa yang menjadi kegiatan yang bersangkutan adalah tumbuh dari hati nurani sendiri. Bukan karena memang... Tuntutan tugas. Di samping dari tuntutan tugas yang bersangkutan juga memang pribadi seperti itu. Nah itu. Nah ini mungkin persoalan yang dilakukan yang bersangkutan ini menjadi contoh daripada anggota-anggota. Nah Pak Rastra secara institusional itu. Pertama kali tahu deh Pak kapan gitu. Polda Jatim setidaknya pertama kali. Nah ternyata ada nih Pak Rohmat nih gitu. Ya kita sebenarnya seperti anggota yang Brigadir Rastra lakukan ini sebetulnya memang banyak kita lakukan seperti itu. Kepada yang lain artinya ini sebagai ikon kita untuk khusus yang jauh timur memberikan motivasi seperti beliau lakukan ini. Jadi pertama kali tahunya Pak Pak Rastra tahu oh ada nih Pak Rohmat. Memang terlepas dari memang semua apa namanya polisi memiliki hati nuran yang tergerak seperti itu. Tapi begitu pertama kali tahu oh ada ternyata. Apa pernah memuncul di kick and be di Metro TV? Bukan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah kita ketahui sebelum sejak awal. Lebih seperti itu. Tapi hanya saja kan kita kan tidak perlu mengekspos seperti itu. Intinya tadi ya bekerja dalam sunyi. Tapi kesunyian itu menggaung loh Pak sekarang dan menginspirasi banyak orang untuk ternyata melakukan hal yang sama. Kegaungannya boleh kita tunda dulu? Kita tahan dulu. Nanti kita akan simak perbincangannya. Kita lanjutkan lagi. Usai Pariwara tetap lapor sama kami di Newsline.